Timnas Thailand disebut pusing melihat taktik yang dimainkan pelatih timnas Indonesia Sintayong di Piala AFF 2020. Indonesia melawan Thailand dalam lag pertama, final Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Rabu Malam. Final kali ini bisa jadi momentum sekuat Geruda Guna meraih gelar pertama Piala AFF. Pasalnya, Indonesia yang tampil dengan mayoritas pemain muda bisa mencapai partai puncak melewati tim-tim yang lebih difavoritkan seperti Vietnam dan Singapura. Seperti yang kita semua ketahui, ini seperti timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 melawan Jerman. Kala itu, timnas Korea menang 2-0, dimana Sintayong pada saat itu menjadi pelatih dari timnas Korea Selatan. Beberapa kali, timnas Indonesia juga membuat gol lewat umpan-umpan cantik dalam kotak penalti lawan, layaknya Tiki Taka. Dan berikut, cuplikan gol ke Indonesia di Piala AFF 2020 lewat umpan-umpan pendek indah. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu. Tapi jangan khawatir, Sintayong akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar timnas Indonesia.